Untuk meningkatkan pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, pemerintah berencana menerapkan bebas visa kunjungan singkat untuk lima negara awal tahun depan. Dengan diberlagukannya, bebas visa kunjungan itu pemerintah optimistis dapat meningkatkan kunjungan hingga 500 ribu wisatawan per tahun. Kelima negara yang merupakan para masuk kami pasar utama para wisata Indonesia adalah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Australia. Lima negara itu menyumbangkan 54 persen dari total Wisman yang berkunjung ke Indonesia. Meski negara akan kehilangan potensi 11,25 juta dolar Amerika dari devisa, pemerintah optimistis kondisi tersebut akan tertutupi dengan potensi pengeluaran Wisman yang bisa mencapai 540 juta dolar Amerika Serikat. Pada sidang kabinet Senin lalu, Presiden Jokowi Dodo menargetkan kunjungan 10 juta Wisman pada 2015 dan naik dua kali lipat menjadi 20 juta kunjungan pada tahun 2019. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang Januari hingga September 2014, jumlah kunjungan Wisman mencapai 6,95 juta kunjungan. Sampai jumpa di video selanjutnya.